Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, hari ini saya akan melakukan proses bukan pemupukan, tapi pemupukan di jangka panjang. Ini merupakan satu aksi daripada uji coba untuk tanaman jagung kami, yang mana kami menggunakan kokobit dari sawit atau orang sini menyebutnya tankos atau hasil dari tandanan kosong atau yang bahasa sebenarnya adalah kaul dari sawit. Nah, kaul dari sawit ini kami aplikasikan untuk uji coba. Untuk uji coba kami aplikasikan di tanaman jagung yang agak asem-asemen, teman-teman. Yang tanahnya agak asem-asemen karena memang saya pastikan tanah yang asem-asemen itu di haranya kurang, terus kemudian pH-nya kurang. Makanya untuk mensiasati kami menggunakan kompos, kompos yang berjangka panjang yaitu dengan menggunakan kokobit. Kokobit dari sawit yang kandungannya ketika saya baca banyak artikel kokobit atau tandanan kosong dari sawit ini kandungannya dominan NPK dan mangan, MG mangan. Untuk nitrogen-nya ini banyak artikel yang menyebut 1,5 persen, terus kemudian pospatnya 0,5 persen, sedangkan untuk kaliumnya ini 0,7 persen. 0,7 persen. Untuk kalium dominan lebih tinggi. Kemudian mangan 0,69 atau sekitar 0,7 persen juga untuk manganya. Makanya ketika menurut teori, ini sangat bagus untuk tanaman jenis apalagi polo wijo. Polo wijo yang tanaman hanya hitungan bulan. Tapi kelemahannya adalah ini berjangka panjang teman-teman. Saya nggak tahu ya ini berefek untuk tanaman hari ini atau tidak. Yang jelas tujuan saya adalah ini mampu menahan air hingga 10 kali lipat daripada tanah. Kalau tanah 2 hari kering paling tidak ini dapat menyerapnya lebih lama, paling tidak 10 sampai 15 hari. Atau 7 sampai 10 hari lah ya. 7 sampai 10 hari. Artinya secara teori ini sangat berdampak signifikan ya. Secara teori. Cuman kita nanti aplikasikan ya di bagian yang asem-asemen ya. Kita analisis teman-teman. Kita analisis bagaimana dampaknya nanti. Kalau ini diaplikasikan ketika masih basah ya. Sawit atau tandanan kosong sawit itu diaplikasikan masih basah itu memang rawan sekali dengan jamur patogen. Jamur yang berdampak pada busuk batang ya. Tapi untuk yang sudah kering ini ya menurut artikel ya. Itu aman ya. Kita nggak tahu nanti hasilnya bagaimana ya. Hasilnya bagaimana. Tapi ini untuk uji coba saya terapkan di lahan yang asem-asemen ya. Kita bisa lihat di perkembangan selanjutnya sampai dengan panen bagaimana fungsi tankos ini untuk lahan yang asem-asemen ya. Yang asem-asemen. Ada yang nggak asem-asemen saya beri cuman buat uji coba saja ya. Yang saya beri khususnya yang di sebelah timur itu memang agak asem-asemen ya. Di sebelah sana nanti kita video ke sana untuk penebarannya ya. Sambil kita nyicil ya. Kita nyicil. Ini saya cicil ya teman-teman karena memang hari ini pekerja lumayan agak sulit juga. Lumayan agak sulit. Ini kalau dipumpuk seperti ini memang teman-teman ya. Keluar agak keluar asapnya. Artinya apa? Ini mempunyai kandungan nitrogen yang tinggi ya. Kalau nitrogen yang tinggi ciri-cirinya ketika dipumpuk seperti ini untuk kompos itu banyak mengandung uap. Banyak mengandung uap seperti kohe sapi. Kohe sapi itu ketika masih baru ya. Terus kemudian ditumpuk ya. Itu membutuhkan banyak nitrogen ya untuk dekomposisinya ya. Sehingga kandungan nitrogennya nanti banyak ya. Kandungan nitrogennya nanti banyak di dalam tumpukan itu ya. Makanya ketika kohe ayam ya itu kita implementasikan kandungannya yang paling dominan ada tiga ya secara makro ya. Yaitu nitrogen, phosphat, dan kalium. Itu dominan. Yang lain mangan, terus kemudian ZN, sheng ya. Terus kemudian CU tembaga itu ada cuman gak dominan. Itu unsur-unsur mikronya. Ya unsur mikronya. Nah ini ada yang pernah uji coba ya teman-teman di kohe sapi yang baru itu ya. Di dalamnya diberi telur ya. Dalam waktu satu malam itu sudah setengah matang teman-teman. Sudah setengah matang. Artinya apa? Artinya dia bisa memasak secara alami ya. Artinya itu sangat panas ya karena proses dekomposisi itu. Nah di dalamnya nanti menyerap nitrogen ya. Menyerap nitrogen sehingga ketika sudah jadi ya kita tebar di tanaman ya itu akan mudah terserap. Akan mudah terserap dan mudah sekali untuk dicerna oleh tanaman sehingga tanaman akan menjadi bagus. Karena mendapatkan supli nitrogen secara alami. Baik teman-teman kita tebar ya kita tebar di daerah yang asem-asemen ya yang asem-asemen ya seperti yang ada di depan saya ini. Seperti yang ada di depan saya ini. Nanti kita puter pelan-pelan ya kita puter. Nah itu kan pertumbuhannya dibanding yang lain agak kurang teman-teman ya. Dibanding yang lain agak kurang makanya kami berusaha mendongkrak pertumbuhannya ya. Mendongkrak pertumbuhannya melalui kompos ini. Melalui kompos ini ya secara perlahan-lahan. Karena yang fungsi dari kompos itu mendongkrak pertumbuhan tapi perlahan ya. Nggak bisa kontan seperti pupuk kimia ya. Pupuk kimia sudah saya beri ya. Sudah sangat kenyang ini sudah sangat kenyang kandungannya apa namanya dominan nitrogen ya. Terus kemudian ada kandungan fosfatnya juga yang untuk pemupukan pertama itu sangat kenyang 2 sak ya. Nitrogennya untuk yang terakhir ini 3 sak cuman sisa ya. 3 sak cuman sisa. Nah itu artinya nitrogennya sudah kenyang tinggal kita nanti fokus di pembentukan buah di umur sampai dengan 52 hari nanti ya. Pupuk kimia yang terfokus pada kalium. Bisa menggunakan mutiara ya terus kemudian bisa menggunakan KCL ya. Bisa menggunakan spray ya seperti NPK apa Pak Tani merk Pak Tani itu apa namanya lupa saya. Dan seterusnya dan seterusnya ya banyak sekali ya banyak sekali. Baik teman-teman kita sebagai simbolis ya kita tebar di jagung yang memang pertumbuhannya agak asem-asem. Teman-teman ya ini fungsinya ya dalam teori untuk menahan air ya teman-teman untuk menahan air. Terus kemudian walaupun gak berdampak signifikan pada musim tanam ketiga ini ya paling tidak ini nanti berdampak pada musim tanam pertama di tahun yang akan datang ya di tahun yang akan datang di musim yang akan datang. Ini sembari pelan-pelan ya teman-teman kita cicil ya kita cicil kita belum bisa fokus ya belum bisa fokus di pertanian ya pertanian karena banyak kegiatan lain ya selain daripada bertani ini. Baik cukup sekian ya teman-teman review video kita hari ini kita lanjutkan di episode yang akan datang. Tetap ikuti channel kami channel bertani dan peternak tv petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani tetap ikuti channel kami. Akhirul kalam bila hitofiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe like and comment. Oke selamat pagi selamat beraktifitas. Nah itu yang agak asem-aseman ya teman-teman. Nah itu nanti insyaallah kita aplikasikan di sana sebanyak mungkin untuk kokobitnya. Kita persiapan di musim yang akan datang ya hari ini harus diperhitungkan ya. Kita sebagai petani minimal ya memperhitungkan lahan ini tidak hanya pada musim tanam ini cuman musim tanam 2-3 tahun yang akan datang. Cukup sekian. Selamat pagi.